Di depan sana, tapi kita bakal lihat sendiri, apakah kali ini Araki Hoshi mampu mengatasi Cikul dengan kekenasan dari uang-uangnya, Mbocan dan juga Goni. Yes, tonton-tontonnya akan kita saksikan kali ini dengan kedua draft, band and pick, dengan kedua tim yang sudah mengamankan masing-masing heronya kali ini. Kita akan melihat apakah Araki Hoshi, mereka masih bisa mengamankan 2-0 dan langsung spam saja. Hashtag Indopra dan juga Hashtag Siva Araki Hoshi kali ini untuk memberikan ugungan kalian ke tim Araki Hoshi. Yang masih bakal bermain lebih agresif kali ini, bakal coba untuk nge-price ke arah clay-nya. Clay-nya benar-benar diharus dan apakah menjadi first blood? Tentu saja tidak semudah itu, Bambang Moon. Karena masih ada Finn yang akan memberikan backup juga dengan Soul Bloom-nya. Alright, Albert berhasil menerimakan farbumpah tanpa ada hambatan, tapi lihat Bang, sini di depan sana terkena damage. Masih level 1, one-man situation, mencoba diadu mekanik, tapi lihat Bang Sin, itu yang gue bilang Momochat. Dia bermain sabar banget, beda banget dengan Bang Sin yang dulu, yang langsung benar-benar mengamankan agresifitas. Tapi ternyata dia lebih ke arah wise choice, bijak sekali mengambil keputusan, tidak akan terperangkan. Dan lakukan PYM first blood dari bottom lane, melindungi seorang Bang Sin, berhasil menangkan first blood. Dan lihat, dengan lunaksnya Clay adalah satu-satunya mid laner yang mendapatkan CVS JPL Indonesia season 8. Wow, fun fact. Dan masih mau lebih, Finn ini coba mengejar. Finn juga bakal coba untuk membackup dan Yams ternyata tidak akan terlalu di-overcommit oleh Sin. See, the difference of Bang Sin. Benar-benar berbanding tebal dengan MCR sebelumnya. Setuju. Lihat, dia sabar, dia tenang, dia farming, dia nggak peduli tentang KDA, oke. KDA Finn yang ngambil, it's okay, mending gue farming dan gue nggak numbang. Betul, ini beda banget sama Bang Sin dulu dan tentunya lebih berbeda lagi dibanding Bang G tentunya. Dan kali ini, lihat Arakiyoshi, mereka mau coba untuk mainin rotasi karena Albert sekarang udah level 4. Clay pun sedikit lagi dia bakal dapetin kelas, soalnya bakal dapetin ultimate dari Brianna Forden. Dan ini momentum yang harus dimanfaatkan tentunya untuk Arakiyoshi setelah mereka mendapatkan first bloodnya. Clay, oh, Formace juga udah mulai rotasi kali ini. Harusnya berhati-hati juga dari Moon. Ingat, dia punya burst damage yang sakit banget. Slow effect dari Gloom tentunya. Apalagi Magic Shoveveh-nya kalau kena, ini bakal MPR yang bener-bener lebar banget. Tapi kalau begini, lihat, oke, Brianna Forden udah pulang lagi di pop-up. Dan bahkan Fit masih bisa coba untuk memback-up. Black Zeus bagi paksa keluar dari Mun sendiri. Setelah masih bisa diaman ke Laira Kisoo, Hoshi, dia bakal coba dipaksa di fight. Bermunik Force, karena seorang Momo kali ini bakal coba dikejar dan masih bisa untuk survive. Sementara di sisi lain, Moonnya bakal coba untuk mengusir. Jamsnya juga masih bisa untuk meng-cover Formace yang lagi ngambil perpawah. Goni, mau nanya dong, boleh nggak? Boleh dong. Seingat gue, Esmeralda itu counter dari Popeus. Bener, kenapa? Seingat gue ya. Bener. Jadi kenapa yang terzoning out agak sedikit terbalik ya untuk kali ini dari R7. Kenapa? Di arah top lane R7-nya. Dari mekanik. Oh, oh. Kenapa R7-nya yang leukimia tadi? Oke, kita lihat. Di sisi lain. Untuk kali ini, para pemain dari Jim Maraki Hoshi. Mereka berada di arah bottom lane. Bang Shin lagi-lagi, dia tidak ingin melakukan rotasi dengan terlalu cepat. Albert benar-benar dengan sesatku, Gualita Wadernya. Dan di arah bottom lane pun, udah ada seorang Yums. Ingat Yums, sudah punya flicker. Sudah punya web flag. Sudah dipasang, harap belakang. Ada seorang VYN, tapi Albert gak mau ikut. Memilih untuk mundur. Albert gak mau masuk ke arah sana, karena cukup berbahaya. Sedangkan Albert fokus ke arah jungle terlebih dahulu. Melihat keuntungan dimiliki dari para pemain dari tim Ararki Hoshi. Ini membuat Ararki Hoshi, mereka bisa menjaga Bang Shin dengan aman. Harusnya, Johnnya itemnya. Ya, sebenernya Ciku guys disini tentunya dengan Wan-Wan gameki sepatu dulu. Dengan Wan-Wan pakai geser-gesernya just scene. Endless battle-nya udah mau jadi. Oh, sakit banget tapi lihat disini Pipi. Ciku guys, bakal coba di-popping damage-nya. Bakal coba dihantap. WS akan dikeluarkan. Bang Shin akan menjadi pilih. Tapi dia kasih gede mencoba menyalamakan satu bang Shin. Yo, Max kami. Forming bercegara suara Bang Shin. Masih ditahan flickernya. Bercegara belakang. Tempakan kali ini. Bang Shin still survive. Tiga player dari tim Todak terganggu perkenakan dera batang lain. Gak bisa melakukan rotasi dengan cukup cepat kembali. Bahkan di sisi lain. Albert akan mencoba melakukan social attack di arah mid lane harusnya. Iya, dan itu backup yang baik sebenarnya. Tapi Albert kali ini lihat heavy left fans. Jep juga konek. Karena seorang Moon dipaksa keluar untuk satu black shoes-nya. Dan langsung tumbang di tangan tuan muda Albert kali ini. Anak emak benar-benar dapetin momentumnya. Dia tahu dia harus paksain black shoes-nya keluar. Biar ada backup juga dari Clay yang bisa ngasih damage tambahan. Jadi itu benar-benar perfect skenario untuk Araki Housy. Di area mid-nya. Alright, langsung CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G. Kita mencoba untuk melihat ada Clay. Dari depan sana. Mencoba untuk membantu perkenakan desa RCA. Tapi yuk, saya akan berhasil menambahkan sesuara Bang Shin. Tapi terjatuh ada full of damage. Terus juga ada belakang dipanggil dengan guiding win-up. Kalau ini tidak ada adik abang. Dan bahkan ada yang berapa semuanya. Ciku tidak berhasil menembus turet dan demikian dari Bang Shin. Bang Shin sudah punya industri-nya. Langsung ada satu warna black shoes. Dari moon di depan sana. Masih dari Yums dan The Whale Dragon. Dan partner C. Maragio. Si bakal campur untuk memancing keributan di arah starter. Terlihat di arah minimap. Tidak ada sana Esmeralda. Dimanakah dia? Dimanakah kau abarada? Audisi itu ternyata. Gumpet ternyata. Dan bahkan lihat momen coba untuk mengkontes tertanya. Tapi sebenarnya agak bersedikit beresiko. Ya ntar langsung. Dia mengembangkan bersesai tapi di area bawah. Lalu itu WF-triggernya konek. Dan bahkan ada crosswalking. Kumpu yang baik dari Ciku guys dan juga Yums. Tapi ingat. Ini scene. Yang kita tahu dia bakal main lebih sabar. Karena backupannya selalu datang dari Arkeosi. Mereka selalu dapetin momentum. Dan makin kompensasi lagi. Dan lagi punya tumbang. Four Mace. Udah punya Tondros dan bahkan puncturenya. Dipakai hanya untuk mundur. Momo coba untuk masuk keputusan yang salah. Seperti dari Momo masih bisa dipukul mundur juga. Dari Clay dan juga Albert. Di area mid. Tidak benar-benar tersentuh tuh rapnya. Sama sekali dari tim Araki Hoshi. Oke. Tapi kali ini lihat Bang Shin. Udah gak punya flicker. Dia digeng again and again. Berhasil didapatkan satu poin. Yang pertama dari Soda. Di sisi line. Four Mace. Kali ini dari itemnya. Baru jadi War X nih Bang Goni. Iya. VIN-nya juga OTW langsung ke Dominance Ice. Yang sebentar lagi musinya jadi. Yang berarti Momo dan juga tentunya Aegis dari seorang Ciku guys. Ini akan terefek dari Dominance Ice. Jadi harus diperhatikan juga. Yang menarik juga seni bersama dengan Clay. RRQ Hoshi as ready for team fight. Iya. Oke. Oke tapi ternyata disini ada Clay. The Wells naga telah dikeluarkan. Begara Clay katanya kalian demiş. Terima kasih. Terima kasih. Berhasil didapatkan satu. Albert first everybody. Noga sudah dikeluarkan. Dijemput tapi masih banyak. Yop. Likir kalian salah. Masih dapat tetap ditumpah. Tapi lihat Momo gak bisa menerima damage dari Bang Shin. Bang Shin dikawalkan. Tadalanya Tuhan mudah alam bersama dengan Ipin LK. Tuhan. Ada POV di depan sana. Langsung coba mendapatkan Ciku. Tapi ternyata tidak. Tidak semudah itu. Dan lagi-lagi selalu ada kompensasi yang didapatkan oleh Q Hoshi. Satu tumbang. Gak masalah. Mereka selalu cari cara gimana. Dapetin satu pemain juga. Dari Todak. Lihat. Sinnya masih mau lebih. Tapi for me. Terlalu over commit. Dari seorang Sin. Terkena damage dari turretnya. Tapi kali ini lihat. Momo bakal coba mengejar karavin. Kali ini Clay masih bisa. Clay is coming. Tapi ternyata. Masih selalu harus tumbang pinnya. Dan makan Clay kali ini. Makan coba terang. Tementara Albert bakal udah menumbangkan pun. Di area mid. Masih mau lebih dari Albert kah? Enggak ternyata. Karena dia tahu. Ini teman-teman dari RK Hoshi. Sudah mulai tumbang satu persatu. Dan mereka mau-ngamu harus reset lagi. Harus benar-benar sabar dapetin momentum balik. Karena kalau mereka terusin timpahnya. Todak bisa aja mendapatkan beberapa pemain tersisa dari RK Hoshi. Oke. Aku agak sedikit bingung kali ini. Dari Clay tadi punya darkening. Aku kira bakal coba di follow up. Tapi ternyata tidak di follow up sama seorang Clay. Tadi sempat ke arah minion. Oke. Tapi kita lihat di sini. Para pemain dari CMA RK Hoshi. Mereka akan dikit lebih sabar. Akan ada penbutuhan turtle atau tidak. Karena kita masih menunggu posisinya untuk kali ini. Clay melakukan clear minion terlebih dahulu. Turtle-nya akankah dibiarkan begitu saja atau tidak? Balik lagi. Lihat pasif yang dimiliki dari seorang Ciku. R7 ke trigger. Tapi R7 sepertinya sadar ada seseorang di dekat sana. Karena lihat minimapnya udah lumayan gelap. Harus benar-benar menjaga pergerakan dan cukup baik. Meanwhile dari bottom lane. Kalau menerima RK Hoshi bakal coba fokus keberapakan 1-2 turtle-nya. Iya. Dan ini lihat prioritas target dari RK Hoshi. Mereka tahu dari mid-nya bakal coba diharas. Dan bakal lihat. Oh Formis. Numpangin dua pemain. Tapi Albert. Bagaimana coba untuk mengejar. Dia tahu udah gak punya apa yang RK Hoshi kezenbakkan. Dari tonusnya masih bisa dikeluarkan oleh Formis. R7 mencoba untuk mengejar karayam. Sekali ini masih bisa untuk ditahan oleh tim RK Hoshi. Meskipun mereka harus kehilangan dua pemain di area mid-nya. Oke. Lagi-lagi objektif game ini menangkan oleh tim. Dari soal. Saudara. Maksin. Mereka damage. Dua tergantung tidak bersedakkan. Yung. Dalam serba fokus ke depan. Lalu serba. Tidak terlalu besar. R7. Sekarang. Cikgu kisah terbilang. Satu telah ditapaskan. Tepakan. Formis kejaran salah-salah. Dan satu yang terakhir. Yung. Masih bisa berhindar dengan satu buah koncilnya. Ini kami. Terima kasih seorang Cik. Masih kami. Yang di depan Zara tidak kelihatan. Yang still survive. Berhasil menghilang di tengah-tengah keributan. R7. Masih coba menahan. Dan lihat Momo. Masih mau lebih kali ini dia area mid-nya. Bakal diberi tangan. Tapi Sin mulai masuk. Karena dia tapi terlalu overcommit. Dari seorang Sin. Dia gak bisa numbangin. Moon-nya. Dan bahkan Momo pun. Masih bisa survive tadi. Sayang sekali dari seorang Sin. Dan kali ini gak apa-apa. Dari Arkyo Si. Mereka harus riset lagi. Harus sabar lagi. Jangan bener-bener terlalu kayak. Pengen-pengin ngedapetin satu. Tapi malah dia ke pick of. Karena gak usah terburu-buru. Gak usah rasih. Gak usah rasih. Betul. Karena ingat ini todak masih punya sisi tentunya. Dari Moon sendiri dengan slow effect-nya. Lalu juga masih ada Momo yang masih bisa nahan. Dan Ciku berkali-kali. Dia gak boleh sampai dikasih. Wigness poinnya pecah kali ini. Oke lihat R7 mencoba melawan. Ada Ciku depan sana. Mereka coba dibangiskan keadaan. Tapi ternyata. Para pemain dari Cimar Arkyo Si belum ada berdekatan. R7. That's why dia akan coba untuk mengulur waktu terlebih dahulu. Bang Sin. Udah gak punya flicker lagi. Dia bakal bisa didaifin asal-asalan. Akan menjadi kelihatan. Coba di clear begitu saja. Dan berhasil. Mereka lihat ada seorang Albert depan sana. Namun udah gak punya black juice. Albert. Juga ada belakang. Coba dipanggil dengan guiding wind. Ada VYS. Kali ini rotasi dimiliki dari Cimar Arkyo Si. Agak dikiterpotong dari arrow plan. Berkat adanya. Seperti itu dilakukan oleh seorang Momo yang bukan Momo Chan. Bahkan di sisi lain Arkyo Si. Mereka harusnya mendengar ada recall. Tapi sana memengat. Oh oh. Tapi Arkyo Si. Lihat mereka mau langsung nge-segi. Gakir karalornya apakah. Dari itu mereka mau coba tolong kontes. Mereka mau coba. Sudah dapetin informasi tentunya. Tapi Lordnya cukup cepat. Dia makan kelayar Arkyo Si. tapi ternyata yang masih punya satu The Wave Dragon dan bahkan lihat Arakil bakal coba di pukul mundur kali ini Clay harus mundur dan dia masih punya berenongan enggak ternyata membawa satu buah web tetapi terturet untungnya baksin berhasil mengklihatkan cukup baik dan jangan lupa terdapatkan kode berapa dengan entry-interpride dengan disini sampai 70 persen mau pesan Goni what's happen tuh Arakil mereka inisiatifnya bagus ngelort diem-diem karena apa informasinya cowo dan juga wan-wan di bawah tetapi mereka maksudnya dan itu yang jadi kerugian buat teman-teman Arakil Oke kita lihat bisa diberikan quickroll tapi di belasang informasi kami tetap segera belakang tertangkap itu saja formasi besok rosat dan bakar satu buah sekali kemudian digunakan vaksin akhir-akhir kemudian dari badi momen terkena damage masih dapat kemampuan bertahan sih tapi kue-kue selamatkan bangsin untuk kali bangsin hampir terpikir kembali tapi lihat dan saya disana mencoba tuh mancik keributan yopsi ketok palanya pakai coklat roka yang dimana para momen daging arah kiosi seperti nggak mau maksa timpet lagi nanti coklat roka lo mau bawa lo tau nggak mau coklat roka iya tau-tau yang nggak mulus itu kan mirip kan iya nggak ya ya iya tapi nggak salah tapi nggak umuh juga warnanya iya kalau kita ngeliat itemnya ini kesin udah ngumpulin item dia harus defense dulu Thunder Belt karena dia juga nggak udah bermainnya nggak terlalu ahead tapi BOD-nya down the way Oke tapi kali ini lah Alfa tempat sana munter parahkan oke 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 next round yes langsung dia perkatian krok outstrike tentunya dan terima kasih untuk 2 juta 100 ribu ribu pikir senyai kita ramaikan biar Oji langsung keliling komplek pakai boxer kali ini kalau menyentuh lima juta juga izi buat komunitas Mobile Legends tentunya tapi todap mereka masih punya chance tentunya karena ini Ciku selalu bisa ngepuss ke area bawahnya jadi mau ngomong Archi Hoshi mereka harus benar-benar peka sama mapnya ini mungkin dapetin tuan objektif adalah jawaban yang baik untuk Archi Hoshi kali ini Yes bahkan Albert walaupun ada Ciku dengan tiga player di arah platom lain bahkan diaris ini ini benar-benar klienya datang terbang begitu saja momo-molistar muncara yang salah tersebut yang akan dikeluarkan tapi ternyata tidak ada yuk tempat sana PN dengan kading winnya bakal mundur terlebih dahulu tidak mau terlalu memasakkan keributan langsung ada ini saja retret-retret-retret-retret-retret-retret-retret dan regroup lagi dari Archi Hoshi kali ini 70 detik untuk Lord yang kedua dan ini apa saja bisa terjadi dari Archi Hoshi dan juga todak jadi harus berhati-hati banget momo udah mulai coba untuk mengganggu kali ini tapi menurut aku ya scene ini juga harus berhati-hati ketika dia memang udah punya damage tapi jangan terlalu overcomit karena dia harus benar-benar bisa di backup tapi Moon kali ini Oh masih punya black shoes tentunya tapi belum dikeluarkan kali ini Moon yang masih bisa mencet tapi enggak tepat meluangin back shoes nya dapatkan Arcee baru-baru ngincurkan regroup kali ini bakal coba ditendang tapi ternyata yang nggak nggak bakal bisa menyapatkan diri Rimpel kill nggak ternyata hanya sampai double kill saja tapi itu cukup untuk menemukan tiga pemain dari todak di area mid dan kali ini lihat Four Maze mencoba untuk nge-cut minion di area atas dan itu yang bisa setelah kontodak tapi ingat ini Araki Hoshi boss peka banget sama minimapnya dan nggak mudah tentunya untuk Four Maze kabur kali ini bakal coba disini ya kali ini bakal coba untuk mengejar karena Four Maze setelah konek kali ini dan bakal mengejar ke arah belakang akhirnya kita coba dikejar tapi Clay masih bisa bertahan Clay Clay kali ini backup yang baik dari R7 dan juga kawan-kawan lihat Four Maze dia satu kata dari Deden from Bogor teroutplay Deden from Bogor berhasil mengoutplay Four Maze kali ini dari Sobret lu sekarang Bapak Lord terhormat Momocha dan berhasil dapatkan begitu saja untuk kali ini gila ini cepet banget uh itu recallnya keren banget ya recallnya yang M3 keren banget aku belum punya nih bener banget silahkan yes mari kita lihat replaynya aja langsung karena Lord terdiri makanan oleh RRQ dan kalau dilihat dari playnya muncul terpercuma mau pakai black shoes juga mereka di belakang jadi langsung hilang juga sementara Yums di sini terjebak dalam lautan RRQ harus hilang juga Ciku guys meskipun ada Wind of Nature nggak bisa berbuat banyak damagenya sudah terlalu oke oke dah ya ya cerah mitralnya paramedia marikyo si bakal coba fokus dapat satu buat puret diarah full play dari mid-light udah tidak ada black shoes kembali Albert melakukan claim minion tapi lihat Lordnya kali ini tidak sedikit fungsional dan maksimal berhasil ditumbangkan dimaksin diberikan dari Bangsin Bangsin mencoba untuk mendapatkan satu buat puret diarah mid-light tapi jangan terlalu depan itu cukup berbahaya ya satu flikar menunggu satu eh dua menit itu menjadi sebuah titik yang akan dimanfaatkan oleh tim dari saudara meanwhile terbatam lain asal superminian biar pokoknya sama lihat paksa dengan besar flikar karena belakang mencoba dipaksakan kembali satu-satunya kembali satu-satunya satu dari yuk siapa begitu jatuh kaget lagi buat double kill jatuh tidak masih selamat biar bottom line Bangsin fokus berjukan aturan dianggap dilihat apapun yang terjadi depan sana forrest pada coba fokus dan bahkan di belakang sana satu buah locatan lagi-lagi apa terberangkap siapa didapatkan crossbow of the R7 2 pemain dari cemara keozi mereka dianggap 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 momo tapi ternyata clay dmz terauh sakit penuh punya gandiguan kembali dia tahan flikar dan ini saja gandiguan itu yang namanya trigger disiplin trigger disiplin dia tunggu momonya pakai flikar langsung dia pakai juga flikarnya untuk mundur dan bahkan sempat memberikan damage sedikit dengan cash assaultnya clay dd dari Bogor gila dia mengoutplay berkali-kali pemain dari todak tentunya di game pertama dan kali ini di game yang kedua masih terlihat sama yang amat meyakinkan untuk Araki Hoshi dengan 52k gold yang dipegang sama Araki Hoshi 2.500 gold ternyata nabi untung untuk Araki Hoshi Yes bener banget dan Dominance Ice lihat dua R7 juga pin memegang Dominance Ice bahkan lebih clay dia juga pakai NOD yang berarti apa momo bener-bener gak bisa sebes mungkin dan mereka harus memperhatikan juga nih Arki udah mainnya ngegrouping udah bahkan bisa 5 berotasi 5 dan itu yang todak harus perhatikan karena rotasi 5 ini satu member face check aja udah bisa langsung hilang gitu kebersi tapi ini disiplin banget juga sih dari scene dia setelah tiga kali ke pick-off di awalnya itu dia udah nggak kapital lagi belum ke pick-off sampai sekarang jadi semoga tidak ke pick-off dan ini menurut aku R7 sih yang justru udah punya damage banyak banget karena dia udah punya Defend Glyph scene udah jadi winternya juga jadi untuk attack speednya bakal lebih maksimal lagi dari scene dan kali ini sepertinya dari kedua tim mereka akan nungguin momentum atau mungkin nunggu Lord yang ketiga karena ciku dia bakal coba untuk nge-push ke area bawahnya sedangkan momo yang akan nge-push ke area atasnya jadi arkihoshi bener-bener harus bener-bener pekal banget sama minimap ya kalau misalnya mereka bisa culik momo atau ciku ini bakal lebih baik lagi untuk tifatnya bikin timpang tifatnya sehingga rakihoshi mereka bisa dapetin momentum untuk dapetin loting ketiga oke tapi dari dengan segi gold arkihoshi udah mulai membalikan keadaan ya dan balik lagi dari sisi dari tim kondak kali ini mereka tidak bisa melakukan bus lagi split terlalu banyak pen depan sana dan memberikan informasi Klee iskamin wealth dragon dilakukan sekarang kita tengah-tengah orang beli sekali belum ada bisa saja satu-satunya satu-satunya belakang ada momo beli kerja digunakan tidak berlaku bisa silap itu saja baksin momo terperang ke dalam zona nyaman dan cikgu dapat temen semoga bersemangin begitu saja fokus karena cikgu TV terlalu sakit piongong coba tempat memancing satu baki wutan tapi ternyata sisana triple kill menia cikgu mencoba dibalaskan keadaan apa kita bisa terjatuh white out-out rakihoshi berhasil mendapatkan wipeout dan disit-sit baksin menunjukkan aslinya ini dia yang kalian tunggu-tunggu baksin 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 senang saya game kedua dimenangkan oleh tim rakihoshi yes engan triple kill tentunya sin berhasil untuk mendapatkan momentum kembali dan bahkan cikgu yang sempat itu jadi urusannya Albert dan juga Klee dan makan dari Finn pun masih bisa untuk menahan ciku di area bawah weakness poin yang nggak ngepecah nggak bisa dapetin momentum dan makan ciku yang harus terpanis dan wipeout oleh tim rrqhoshi 2-0 tim indopride kita mana hashtag indopride mana hashtag viva rrq indopride indopride goni 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 yes bener bener-bener ini kamu bisa melihat dari game sebelum ini game